Intro Halo teman-teman BKids Gimana nih kabar teman-teman BKids Kali ini kita akan bahas film keluaran 2020 nih Ada yang tau film Onward gak? Film ini menceritakan Lan dan Barley untuk mencari tempat-tempat magis Penasaran dengan petualangan mereka? Yuk BKids ceritakan Awal cerita Di dunia yang dihuni oleh makhluk mitos Sihir pernah menjadi hal yang biasa Setelah kemajuan teknologi selama bertahun-tahun Sihir menjadi usang karena sulit untuk dikuasai dan akhirnya dilupakan Dalam waktu yang setara dengan zaman modern Lan Lightfoot seorang siswa sekolah menengah yang kurang percaya diri yang adalah seorang elf Dan kakak laki-lakinya Barley Seorang penggemar sejarah dan permainan role-playing sejarah sihir Tinggal di kota New Mushroom Tune Ayah mereka Wilden meninggal tak lama sebelum Lan lahir Dan ibu mereka Laurel memiliki pacar baru petugas kepolisian Kentur Cold Bronco Pada ulang tahun Lan yang ke-16, Laurel memberi anak-anaknya hadiah dari Wilden Sebuah staff ajaib permata langkah dan sepuncuk surat yang menggambarkan mantra kunjungan Yang dapat mengembangkitkan kembali ayah mereka selama satu hari Lan tidak sengaja berhasil mengucapkan mantra-nya Tetapi hanya bagian bawah tubuh Wilden yang berhasil kembali sebelum permata itu hancur Pertengahan cerita Lan dan Barley memulai pencaharian untuk mendapatkan permata lain Dan menyelesaikan mantra-nya dengan membawa fan tercinta Barley Guinevere Menemukan anak-anaknya hilang, Laurel pun akhirnya menyusul mereka Lan dan Barley mengunjungi Manticore Tavern Dinamai dari monster yang memiliki peta untuk permata Kedai itu ternyata telah menjadi restoran keluarga yang dikelola oleh Manticore Korea Berdebat dengan Lan karena tak mau memberikan peta Kore menyadari betapa membosankan hidupnya Dan membuat para pelanggan marah dengan merubah menjadi ganas Dan secara tidak sengaja membakar restoran dan peta permata Satu-satunya petunjuk mereka tentang permata adalah teka-teki di menu anak-anak Manticore Tavern Yang kata Kore dibuat berdasarkan peta permata yang asli Yang menunjukkan bahwa mereka harus pergi ke Raven Point di gunung terdekat Laurel kemudian tiba di Manticore Tavern yang sudah dilahap api Dan akhirnya berteman dengan Kore Yang setuju untuk membantunya ke tempat permata itu berada Kore memperingatkan bahwa perjalanan anak-anak itu dapat membangkitkan kutukan Yang hanya bisa dikalahkan oleh pedang istimewanya Yang dia dan Laurel curi di toko gadai Sampai di Raven Point Lan dan Barley sejarah sengit melarikan diri dari polisi dan sekelompok geng motor Bergantung pada kemampuan mengeluarkan mantra Lan yang baru terbangun dari naluri permainan roleplaying Barley Raven Point menuntun mereka pada jejak yang ditunjukkan oleh serangkaian patung gagak Tetapi Colt mengikuti mereka memanggil bala bantuan Dan setelah melewati serangkaian jebakan berbahaya dari gua Mereka pun sampai kembali ke atas tanah Namun malah menemukan bahwa mereka berada di depan sekolah Lan Lan marah dengan Barley karena merasa perjalanan mereka sia-sia Karena memakai ide-idenya Dan akhirnya berjalan pergi dengan Wilden Membaca kembali daftar hal-hal yang selalu ingin dilakukan dengan ayahnya Lan menyadari bahwa Barley telah menjadi figur ayah sepanjang hidupnya Dan kembali untuk menembus kesalahan dan meminta maaf Lan dibantu Barley dan Laurel beserta Core yang sampai di sana menghadapi naga itu Tapi tongkatnya tak sengaja terlempar ke laut Dia akhirnya membuat tongkat baru dari serpihan kayu tongkat lama Dan sebuah mantra lalu melanjutkan pertarungan melawan naga itu Core terbang membawa Laurel Yang memasukkan pedang sihir ke jantung naga buatan Memberi waktu pada Lan untuk menyerukan mantra kunjungan Dan sepenuhnya membentuk kembali tubuh Wilden Akhir cerita Keyakinan Lan dan kehebatan mantra-nya pun semakin meningkat Dan dia mengejutkan Barley dengan mengecat fan barunya Guinevere 2 Core yang membuka kembali kedai minumannya Dalam semangat aslinya sebagai mantikor Menarik pelanggan dengan kisah-kisah petualangan masa lalunya Lan dan Barley mulai menerima berongkoh dengan baik Dan mereka pun menjadi keluarga sihir yang harmonis Nah itulah alur film dari Onward Teruk kan? Selain itu kita juga terdapat film-film lainnya Yang akan kita bahas dalam video Big Kids lainnya Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids Sampai jumpa lagi teman-teman Salam sehat semua Dadah Dadah Terima kasih.